Selamat datang di Fokus Misionaris. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini, saya ingin membagikan sebuah motode pemuritan dan penjangkauan jiwa-jiwa. Dalam Matius 28 ayat 18-20, firman Tuhan berkata, Kalau kita simpulkan dari ayat ini, ada satu kata penting yang sangat diperdulikan oleh Yesus, yaitu melakukan pemuritan. Dalam pembahasan ini, ada empat pertanyaan penting dalam proses pemuritan. Yang pertama adalah, mengapa kita harus memuritkan? Yang kedua, siapa yang akan kita muridkan? Yang ketiga, apa yang harus saya katakan dalam proses pemuritan? Yang keempat, kapan saya memuritkan? Kita akan memulai dari pertanyaan pertama, mengapa kita harus memuritkan? Jawabannya, karena ini erat kaitannya dengan identitas kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17-19 berkata, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saat kita diselamatkan oleh Yesus, ada dua identitas kita, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Yang pertama adalah, identitas kita menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, identitas kita menjadi duta injil. Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu melalui kita. Jadi, sebagai orang Kristen, menjadi ciptaan baru dan menjadi duta injil adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Pertanyaan kedua, siapa yang akan kita muridkan? Yang kita muridkan adalah oikos. Oikos adalah orang-orang yang telah memiliki hubungan dengan kita. Untuk mempermudah pemahaman kita, oikos juga disebut dengan istilah K-3, yaitu keluarga yang belum mengenal Tuhan, kawan yang belum mengenal Tuhan, kenalan yang belum mengenal Tuhan. Ketiga kelompok inilah yang menjadi target utama dalam pemuritan kita. Karena hubungan yang telah kita miliki, akan lebih memudahkan kita membagikan kebenaran-kebenaran. Untuk memudahkan kita, siapa saja target yang akan kita layani, sebaiknya kita membuat peta atau daftar nama-nama yang akan kita muridkan. Seperti contoh berikut ini, Anda dapat membuat daftar nama sebanyak mungkin yang memiliki hubungan dengan Anda. Pertanyaan ketiga, apa yang harus saya katakan dalam proses pemuritan? Kita membagikan 15 menit kesaksian, yaitu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 11 berkata, Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kita tidak dapat membuktikan Tuhan secara material, tetapi kita dapat membuktikan keberadaan Tuhan melalui kesaksian pribadi kita dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan kesaksian itu terdiri dari tiga hal, yaitu bagaimana hidup Anda sebelum mengenal Yesus? Bagaimana Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus? Perubahan apa yang terjadi setelah mengenal Yesus? Seperti contoh, Dulu saya seorang pemabuk. Setelah saya berjumpa dengan Yesus, sekarang hidup saya berubah dan tidak terikat lagi dengan alkohol. Dulu hidup saya seorang pemarah. Tetapi setelah saya dijamah oleh Tuhan, sekarang saya memiliki penguasaan diri. Dulu saya sakit-sakitan. Setelah saya didoakan dalam nama Yesus, sekarang saya sudah sehat. Setelah kita menyampaikan kesaksian pribadi, sebaiknya kita bertanya kepada ketiga kita, apakah Anda pernah mengalami seperti yang saya alami? Yang kedua, apakah Anda mau mengalami seperti yang saya alami? Ini adalah ruang untuk memberitakan kebenaran Injil kepada orang-orang. Sebaiknya kita menghafalkan dua atau tiga kesaksian pribadi, kemudian membagikannya paling lama 15 menit. Pertanyaan yang keempat, kapan saya memuridkan? Yang pertama adalah, sebelum berjumpa dengan ketiga Anda, sebaiknya mengambil waktu untuk mendoakan daftar nama-nama yang ada di ketiga. Yang kedua, pikirkan tempat di mana Anda akan membagikan kesaksian pribadi. Apakah itu di kafe, di lapangan sepak bola, di kebun, atau di mana saja. Yang ketiga, ambil waktu untuk melatih orang percaya baru dengan pola pemuritan ini. Itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan. Mari kita praktikan sama-sama, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati.